Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adik sekalian setan air Semoga kita semua dalam keadaan sehat al-abiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Jumpa lagi di channel Semua Pasti Pintar ini Dan kita kali ini akan membahas bagaimana Menghitung akar pangkat 3 dari 9.261 Langsung saja kita cari jawabannya Untuk mendapatkan akar pangkat 3 suatu bilangan Kita ke step yang pertama dulu yaitu Untuk angka ribuan jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka atau masuk kategori puluhan Kita lihat di sini angka 1261 ini termasuk dalam angka ribuan Sehingga jawaban dari akar pangkat 3 dari ribuan adalah 2 angka atau puluhan Kita beri tanda dulu saja ini adalah angka puluhan ya Kemudian berapakah angka yang ada di atas garis ini Kita langsung saja ke berikutnya yaitu Pertama-tama kita tandai dulu angka yang paling belakang Atau angka akhir dari 9.261 Yaitu angka 1 Lalu lihat aturan berikutnya adalah Jika angka belakangnya 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut Tapi jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri Kita lihat angka belakangnya ini adalah angka 1 Dan ini masuk kategori yang berikut ini Yang bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka isi dari angka yang paling belakang ini adalah angka bilangan itu sendiri Yaitu angka 1 Kita letakkan angka 1 di paling belakang sini Sekarang kita sudah dapatkan 1 angka dari 2 angka yang kita cari Dari angka pangkat 3 ini Nah sekarang bagaimana? Berapakah angka yang paling depan ini? Untuk mendapatkan angka yang paling depan Kita ke langkah berikutnya Pertama-tama adik-adik hafalkan dulu Tabel pangkat 3 dari angka 1 sampai dengan 5 Yaitu 1 pangkat 3 sama dengan 1 Dikali 1, dikali 1, sama dengan 1 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 Dikali 2, dikali 2, sama dengan 8 3 pangkat 3 sama dengan 3 Dikali 3, dikali 3, sama dengan 27 Sampai dengan 5 pangkat 3 Yaitu sama dengan 5 Dikali 5, kali 5, sama dengan 125 Nah adik-adik hafalkan betul Tabel pangkat 3 dari 5 bilangan ini Karena ini adalah memudahkan kita untuk mencari angka yang paling depan Nah setelah adik-adik benar-benar hafal Kita nyok langsung ke langkah berikutnya Langkah berikutnya adalah Tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan Menyisakan 3 angka di belakang Kita hitung 3 angka di belakang Dari 9, 2, 6, 1 adalah Ini adalah 1 angka, 2 angka, dan 3 angka Nah di sebelah kiri sini Itu kita tarik garis Nah seperti ini Dan menyisakan angka 9 Kita tandai dulu angka 9 Ya adik-adik Kita sudah dapatkan angka 9 Kemudian langkah berikutnya adalah Cek tabel perpangkatan 3 Cari yang hasilnya lebih kecil Atau sama dengan angka di sebelah kiri garis Jadi kita cari angka hasil perpangkatan 3 ini Yang lebih kecil atau maksimal itu sama dengan angka yang 9 ini Angka 1 itu benar lebih kecil daripada angka 9 Itu masuk kategori yang ini ya adik-adik Angka 8 juga masuk kategori yang lebih kecil Atau sama dengan angka 9 Nah karena angka 8 ini lebih mendekati yang angka 9 Angka 1 kita hilangkan Bukan yang masuk ke dalam kategori di sini Kemudian angka 27 itu bukan termasuk kategori aturan yang ini Karena 27 itu lebih besar Jadi kita dapatkan hasilnya 8 ini Yang lebih kecil daripada angka 9 Nah untuk angka yang kita letakkan di sini Bukan angka 8 ya adik-adik Tetapi angka 2-nya Jadi angka perpangkatan 2 ini 2-nya ini kita letakkan di sini Nah mengerti bu? Tidak cara mencari atau meletakkan Berapa kasih angka yang ada di depan ini Kalau belum mengerti atau masih ragu atau bingung Adik-adik bisa lihat video PAPI sebelumnya Yang masih membahas tentang akar pangkat 3 dari suatu bilangan Oke semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Sekian dari PAPI Tetoko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan tetap semangat untuk belajar Terima kasih telah menonton!